Hai baik selamat datang bapak ibu guru cerdas dimanapun berada kembali lagi di channel saya del guru pemula nah kali ini saya akan melanjutkan tugas 9 ya tugas terakhir dari pelatihan sagu sanofsit kita langsung saja ke bagian tugas yang pertama kita akan mensubscribe channel sagu sanof TV kita di unsubscribe dulu kemudian subscribe lagi selanjutnya kita memberikan like di video materi 9 nah ini sudah di like ya kita unlike kemudian kita like lagi Oke sudah berikutnya kita membuka sit kita ya Oke kita tebal klik kemudian kita akan mengedit Google sit yang sudah kita buat ya kemudian kita sudah sampai di tugas 8 nah kemudian kita akan menduplikasi data dari sit di tugas 8 oke kita duplikasi dulu klik kanan duplikit kemudian kita rename terbuat tugas tugas 9 klik kemudian klik kemudian klik kemudian klik kemudian selanjutnya terapkan fungsi log up look up dengan data yang anda miliki oke jadi kita coba menggunakan vlookup ya vertical up ya kita akan membuat tabel baru ya dari tabel yang sudah ada ini ya kita coba saya akan mengambil tabel nama kemudian nilai 1 dan keterangan ya karena kebetulan yang saya buat di tugas 8 keterangannya ini adalah keterangan dari nilai 1 jadi untuk nilai 2 3 4 5 itu tidak saya butuhkan nah jadi pertama kita akan buat dulu header header dari tabelnya yaitu nama kemudian nilai 1 kemudian keterangan keterangan oke selanjutnya kita coba membuat border dulu ya kita berikan border tabelnya nah di ralbi kita akan mengisi data di ralbi kita segini ya karena ini eh terapkan fungsi log up dengan data yang anda miliki tambahkan fungsi dengan pada share ya oke jadi kita cukup sini aja ya kita berikan fungsi log up di nilai ya di tabel nilai nanti saya akan mengetikkan nama yang salah satu siswa kemudian nanti akan muncul nilai di kolom nilai ini kemudian muncul keterangannya ya oke caranya yang pertama kita ketikkan sama dengan kemudian V log up nah kemudian kita kita cari tabel yang akan digunakan sebagai acuan ya atau sel yang digunakan sebagai acuan yaitu sel yang ada di j ya kolom j ini kemudian titik 2 setelah itu kita akan mencari ring tabelnya ya nah saya akan blok tabel yang kita miliki ya dari A2 sampai G10 101 ya G11 kemudian kita tekan tombol F4 supaya terkunci tabelnya ini kemudian titik 2 nah setelah itu data yang diambil adalah data di kolom kedua ya jadi untuk nilai satu ini ada di kolom kedua nah disini ada apa namanya tabel log up kita ada 7 kolom 1 2 3 4 5 6 7 ya ada 7 kolom nah kemudian kita isikan 2 disini kemudian kita berikan nol ya terakhir nol itu artinya jika tidak ditemukan datanya ya kan kemudian kita klik atau bisa juga eh false juga bisa false ya jadi ada kesalahan ya tidak ada lalu saya buat aja nol kemudian 2 kemudian kita enter oke nah ini untuk rumusnya sudah kemudian kita coba ya kita coba eh mengetikkan siswa misalnya siswa 1 ya siswa 1 enter ke nilainya 26 terlihat sesuatu nilainya 26 sudah cocok ya, oke kemudian selanjutnya kita untuk kolom keterangan ya, sama juga kita menggunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP kemudian ambil dari kolom G kemudian putih 2 selanjutnya kita kembali lagi mencari ring ring antara di tabel itu, dari A sampai G, kemudian tekan F4 supaya mengkunci ring tabelnya kemudian titik koma setelah itu nah ini, kolom keterangan ini ada di kolom ketujuh, jadi kita ketikkan 7, kemudian titik koma 0 kemudian, tutup kita enter, oke sudah kurang baik ya oke, untuk baris berikutnya ini bisa kita tarik ya, bisa kita tarik oke nah kemudian selanjutnya bisa kita isikan ya isikan sesuai yang kita inginkan misalnya siswa 21 nah, siswa 3, 5 nah, sudah siswa 3 nah, seperti itu jadi semua nama siswanya akan muncul ya saya akan isikan semua tabelnya dulu siswa 4 oke, siswa 70 oke, siswa 51 ya, siswa 80 ya, siswa 73 ya, siswa berapa lagi 6, 8 ya, siswa ya, siswa ya, siswa ya, siswa oke, jadi semuanya sudah terisi ya jadi berapapun siswa yang kita ketip di sini nanti akan diambil datanya sesuai dengan data yang ada di tabel utama ya jadi ini ini adalah VLOOKUP-nya dengan menggunakan rumus VLOOKUP oke, kemudian yang selanjutnya tambahkan format kondisi untuk menambah ya, menambah ini ya maksudnya mungkin menambah ya menambah warna teks dan background pada cell oke, jadi kita kita buat di sini kondisi ya kita block kemudian format conditional formatting nah, kemudian di sini cari teksnya nah kita bikin lagi jika katanya baik maka warnanya ya warnanya akan hijau kemudian warna teksnya akan ungu oke kemudian another kemudian jika kata teksnya kurang baik sorry maka ini akan warnanya kuning nah kemudian warnanya ini biru ya kurang kurang jelas mungkin saya pakai warna hijau ya oke sesudah sedang ya oke nah sudah selesai jadi seperti itu pembuatan tabel dengan menggunakan vlog up ya demikian tidak ada tugas lagi selanjutnya oke jadi sudah selesai nah terima kasih bapak ibu sudah menyaksikan video ini semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati